Halo semua, dalam video kali ini saya akan membahas mengenai analisa salah satu e-mentine saham pada kategori consumer good. Nah, disini saya akan menganalisa e-mentine saham consumer good yang termasuk dalam kelompok food and beverage atau makanan dan minuman. Nah, disini saya sudah menentukan 31 saham yang termasuk dalam food and beverage. Oke, saya tutup file-nya. Dan selanjutnya saya akan membuka stock analyzer. Kemudian saya akan memilih browse file dan menentukan file yang akan kita screening. Atau file yang akan kita lihat fundamental perusahaannya. Nah, disini sudah terpasang nama filenya. Selanjutnya kita klik proses. Nah, disini masih ada 21 e-mentine saham yang belum terbaca. Selanjutnya saya akan menunggu aplikasi ini selesai berjalan atau aplikasi ini telah menghasilkan datanya. Oke, lanjut jika aplikasinya sudah selesai berjalan itu biasanya ada pop-up proses sukses. Tadi, mohon maaf sudah saya tekan tombol OK dan bisa dilihat tulisan disini menunjukkan dan atau aplikasi sudah menjalankan tugasnya. Sudah selesai. Kemudian tinggal kita tutup dan ini hasilnya. Hasil data yang telah di-screening oleh stock analyzer. Oke, saya coba melihat terlebih dahulu harga yang murah sama apa saja. Disini auto bt food. Oke, tapi oke. Disini rata-rata pairnya dia minus ya. Dan disini terlihat bahwa emiten MGNA itu satu-satunya emiten saham yang harganya murah dan pairnya bernilai positif. Oke, lanjut. Saya akan menganalisa saham MGNA. MGNA. Saya akan membaca grafik melalui Yahoo Finance. Mungkin jika kalian ingin membuka website lain atau aplikasi lain juga bisa, tapi untuk video kali ini saya akan memakai Yahoo Finance. MGNA.CK Wah, dia flat. Oke, kita coba cari yang lain. Kita coba cari yang lain. Harga. Expensive. Oke. Pairnya. Kita filter. Dan 0. Oke. MGNA. Pairnya yang lebih kecil lagi selain MGNA yaitu tadi yang lebih kecil lagi saya. Jadi. TBL. Coba kita lihat terlebih dahulu grafik TBL. Seperti apa. T, B, L, A. tadi saya sudah oke, ini saya hapus dulu ini masih diduga saya hapus nah wah dia melonjak tajam tbla nah, disini saya memilih tbla karena saya hanya melihat sekilas nilai pernya yang paling kecil tadi, meskipun dia harganya mahal, tetapi dia memiliki nilai per yang lebih kecil dibandingkan yang lain tadi disini dia kan tbla 611 ya nah nah iya kemudian saya akan menganalisa saham tbla menggunakan dua indikator yaitu moving average dan MACD MACD itu singkatan dari moving average convergence divergence nah, moving average ini indikator pertama yang akan saya pakai dalam menganalisa harga saham moving average sendiri adalah pergerakan harga saham tertentu pada periode waktu tertentu disini saya akan menggunakan moving average jangka panjang dan moving average jangka pendek oke, pertama kita pilih indikator kemudian moving average nah periodenya bebas terserah mau berapa hari tetapi disini saya akan menentukan untuk 20 hari atau 1 bulan kebelakang nah disini ada tipe-tipe moving average ya yang paling sering dibahas yaitu ada tiga simple exponential dan weighted nah simple adalah maksud saya simple moving average itu secara ringkasnya dia menangkap sinyal beli maupun sinyal jual yang lebih lambat untuk menekan suatu resiko dalam transaksi jual-beli saham sedangkan exponential adalah kebalikan dari simple moving average tadi kalau exponential itu dia menangkap sinyal jual-beli harga suatu saham maksud saya exponential moving average digunakan untuk menangkap sinyal jual-beli saham yang lebih cepat atau kalau jika dikategorikan jika Anda bisa lebih berani dalam mengambil resiko tetapi di sisi lain Anda juga mendapatkan return yang lebih banyak itu kalian bisa memilih exponential sedangkan kalau misalnya Anda lebih aman atau mencari resiko yang lebih rendah saya lanjut Anda bisa memilih simple moving average nah weighted ini dia berada di antara simple moving average dan exponential moving average untuk itu saya akan memilih weighted moving average dan untuk warna saya memilih warna yang lebih tua agar lebih terlihat garisnya nah ini bisa dikatakan bahwa ini adalah moving average jangka pendek kemudian kita akan menentukan indikator moving average jangka panjangnya yaitu 60 hari atau 3 bulan kebelakang dan kita samakan ya tadi saya memilih weighted untuk jangka pendek otomatis saya juga memilih weighted untuk jangka panjang dan untuk warna biar lebih jelas saya memakai warna orange save nah disini sudah terlihat moving average jangka pendek dan moving average jangka panjang disini ada dua keadaan dimana moving average jangka pendek berada di atas moving average jangka panjang dan moving average jangka pendek berada di bawah moving average jangka panjang secara ringkasnya jika moving average jangka pendek berada di atas moving average jangka panjang itu menunjukkan kondisi bahwa harga suatu saham sedang mengalami kenaikan sebaliknya jika MA jangka pendek berada di bawah MA jangka panjang menunjukkan kondisi bahwa harga saham pada saat itu berada di bawah atau sedang mengalami penurunan selain itu juga ada dua persimpangan yaitu persimpangan yang terjadi saat garis MA jangka pendek memotong ke atas garis MA jangka panjang nah disini dinamakan dengan golden cross karena disini mengindikasikan bahwa terdapat sinyal beli atau mengindikasikan akan terjadi kenaikan harga pada suatu harga saham seperti itu kemudian kebalikannya disini disini juga ada MA jangka pendek memotong ke bawah MA jangka panjang nah persimpangan ini dinamakan nit cross karena akan terjadi trend bearish atau trend jual atau disebut juga maaf maksud saya atau disebut juga akan terjadi penurunan harga suatu saham seperti itu secara ringkasnya jika Anda membandingkan MA jangka pendek dan MA jangka panjang atau jika Anda melihat atau menganalisis suatu harga saham dengan menggunakan indikator moving average selanjutnya saya akan membaca harga suatu saham menggunakan indikator MACD oke pertama seperti tadi yang di awal pertama menggunakan maaf pertama pilih indikator lalu MACD nah sebelum saya lanjutkan saya beritahu dulu MACD atau moving average convergence divergence itu salah satu indikator teknikal juga yang digunakan untuk menangkap sinyal jual maupun sinyal beli disini mempunyai tiga komponen yaitu garis MACD sendiri kedua garis signal dan ketiga yaitu histogram MACD atau histogram yang menunjukkan nilai dari selisih dari nilai MACD dan nilai signalnya nah disini MACD merupakan jumlah dari dari dua moving average yaitu moving average jangka pendek maupun moving average jangka panjang nah disini secara otomatis dia terisi angka nah biasanya kalau moving average jangka pendek untuk MACD itu 12 hari kemudian untuk jangka panjangnya 26 hari dan periode untuk signal itu 9 hari ini secara default tapi kalau kalian ingin mengubah periodenya atau harinya juga bisa tapi saya langsung langsung otomatis ya memilih kemudian kita klik save nah disini sudah muncul grafik yang menunjukkan indikator MACD ini secara gamblang saja saya beritahu disini saya akan menunjukkan satu titik disini titik disini di kanan ini titik disini nah disamping tulisan MACD ini ada tiga angka nah angka yang berwarna ungu menunjukkan nilai dari suatu MACD atau moving average convergence divergence dan angka yang berwarna orange itu menunjukkan nilai dari signal dan angka yang berwarna hitam itu menunjukkan selisih dari MACD maksud saya selisih dari nilai MACD dan nilai signalnya seperti itu dan dia bernilai positif karena memang MACD yang lebih besar dan selain itu digambarkan histogram berwarna maksud saya di atas garis sentral atau garis yang bernilai 0 disini nah disini dia bernilai positif 13,83 dan dia berwarna hijau karena mengalami kenaikan atau selisih nilai MACD dan signal atau bisa dikatakan nilai histogramnya lebih kecil disini 12,15 menjadi 13,83 nah ini menunjukkan bahwa terjadi kenaikan dan digambarkan dengan grafik batang warna hijau seperti itu lebih jelasnya nah kemudian saya akan menunjukkan keadaan jika saham mengalami trend naik dan saham mengalami trend turun disini ada dua cara yang saya ketahui yaitu crossover kita fokus terhadap dua garis yaitu garis MACD dan garis signal jika garis MACD nya di atas di bawah garis signal berarti trend harga saham sedang mengalami kenaikan dan jika MACD di bawah garis signal itu terjadi trend harga saham turun nah disini juga ada dua persimpangan ya nah disini ada trend jual dan trend trend beli trend beli sekitar disini dia lebih kurang terlihat kita perbesar nah disini kurang terlihat ya oke mungkin dari sini dari sini mungkin kurang pasti tapi ya sudah berarti saya langsung saja gambaran analisa yang saya ketahui jika jika garis MACD memotong ke bawah garis signal maka akan terjadi trend jual atau harga saham akan mengalami penurunan sebaliknya jika jika terdapat garis MACD memotong ke atas garis signal maka akan terjadi trend beli atau trend harga saham akan mengalami kenaikan seperti itu secara umumnya kemudian ada cara lain yaitu jika garis MACD menembus ke atas garis center itu akan terjadi trend beli atau menunjukkan kondisi harga suatu saham akan mengalami kenaikan yang sebaliknya sebaliknya jika MACD menembus ke bawah ke bawah garis center ini akan akan terjadi trend penurunan atau bisa dikatakan harga suatu saham akan mengalami penurunan seperti itu tapi disini lebih terlihat jelas MA ya disini MACD terlihat lebih landai pergerakannya nah seperti itu ya seperti itu penjelasan saya mengenai analisa saham menggunakan moving average dan MACD mungkin ada koreksi atau kekurangan yang anda ketahui maka jika seperti itu atau jika anda menemukan koreksi atau kesalahan atau kekurangan silahkan anda komentar di kolom komentar dan mohon maaf atas kekurangan saya terima kasih dan semoga saja video ini bermanfaat untuk kalian semua terima kasih selamat menikmati